Oke, selamat pagi ya kepada para viewer di channel Monek Surabaya. Selamat bertemu kembali dengan saya di Morning Market Watch. Acara yang kita persamakan setiap pagi ya. Ini di edisi hari Selasa 30 Agustus di tahun 2022 ya. Di penghujung bulan Agustus ya tentunya kita harus tetap bersemangat untuk bisa mengakhiri ya untuk hasil trading kita bulan Agustus dengan baik ya. Seperti biasa kita akan memberikan informasi-informasi seputar pergerakan market ya di analisa teknikal, kemudian analisa fundamental, dan juga kita memberikan juga signal-signal trading pagi ya yang memberikan informasi maupun peluang-peluang yang lebih banyak ya kepada teman-teman semua ya yang mencoba di investasi trading tentunya ya. Hanya di channel Monek Surabaya ini channel edukasi di dalam dunia trading ya. Ini tentunya memberikan informasi-informasi maupun insight-insert baru ya untuk teman-teman semua yang mungkin baru belajar atau menekuni ya dunia trading untuk mencapai kesuksesan ya. Oke yang baru join di channel ini silahkan untuk subscribe ya karena subscribe itu gratis teman-teman semua tetapi informasi yang didapat ini cukup banyak ya di channel ini. Dan berikan dukungan kepada kita dengan memberikan like dan share kepada teman-teman semua sehingga channel ini bisa makin berkembang dan makin bermanfaat bagi kita semua. Oke kita seperti biasa kita awali pagi hari ini ya dengan signal pagi ya ini. Seperti biasa saya mendapatkan informasi-informasi dari pergerakan market ya dari aplikasi di MFX Apps ya. Ini kita lihat kemarin ya ada tiga signal yang kita berikan ya. Ini tadi tanggal 29 ya. Ini dua terkena take profit ya. Ini di commodity mass kemudian di indeks saham ya. Ini juga mendapatkan profit. Hanya satu yang terkena stop loss ya. Ini buji mata uang euro terhadap dolar Amerika Serikat. Oke kita awali pergerakan di pagi hari ini dengan signal pagi ya. Kebetulan saya mendapatkan signal dari aplikasi MFX Apps ya. Dari signal mata uang ausi terhadap dolar Amerika Serikat. Kita dapatkan di pukul 9 lebih 17 ya untuk mata uang ausi terhadap dolar Amerika Serikat. Kita cek dulu ini mata uang ausi terhadap dolar Amerika Serikat. Sekarang harga di harga berapa? Di 0,6902 ya. Disarankan untuk di 0,6881 ya. 0,6881. Sekarang di 0,6881. Sedikit mengalami penurunan. Tentunya kita akan cek untuk target take profit-nya ya. di 0,6881 ya. Ini dengan stop loss di 0,6904 ya. Oke kita coba ikuti signal ini walaupun sedikit sudah mengalami penurunan. Oke kita ambil posisi jual. Kemudian kita pasang pemasangan take profit ya. Dengan di 0,6881 ya. Oke kita ambil posisi jual. Kemudian untuk stop loss ya. Ada di area 68, 69, 04 ya. Oke. Eksekusi. Kemudian yang kedua, kebetulan saya sudah mendapatkan signal kembali di komoditi emas ya. Di pukul 08.47 dengan potensi beli ya. Di 1.736 ya. Oke kita cek dulu. Untuk harga yang lagi berjalan. Di 1.735 oke. Untuk sedikit mengalami penurunan ya. Untuk take profit-nya di 17.45. Kemudian stop loss di 17.29. Oke kita ikuti dulu ini signal pagi kita. Oke kita ambil posisi beli ya. Kemudian kita pasang pemasangan take profit ya. Di 17.45 ya. Di 17.45. Kemudian di sini kita lihat stop loss di 17.29 ya. Oke demikian sudah terkesekusi. Kemudian selanjutnya kita lihat untuk indeks saham ya. Kemarin signal kita untuk indeks saham Nikke juga terkena take profit. Kita lihat pergerakan untuk indeks Nikke kembali mengalami trend penurunan untuk Hanseng ya. Untuk Hanseng mengalami trend penurunan untuk indeks Nikke di dalam trend. Oke saya akan coba pilih untuk pergerakan di indeks saham Hanseng ya. Nah ini masih ada trend penurunan kembali. Kita ambil posisi jual. Oke seperti biasa kita pakai RSD 1.1 ya. Ini 200 poin ya. Oke demikian untuk signal pagi. Seperti biasa kembali lagi saya ingatkan. Bagi yang mengikuti signal pagi ya ini apapun hasilnya tentunya juga menjadi tanggung jawab penuh bagi teman-teman semua yang mengikuti ya. Apa yang kita berikan ini bersifat referensi bukan rekomendasi ya. Jadi tentunya di dalam pedagangan berjangka ya ini selalu memiliki peluang dan risiko yang sama besar ya. Ini yang perlu diperhatikan. Oke demikian untuk signal pagi yang bisa saya berikan untuk hari ini. Kemudian kita lanjut untuk pergerakan di mata uang euro terhadap dolar Amerika Serikat ya. Oke pergerakan di mata uang euro kemarin sempat mengalami harga yang cukup rendah ya ini. dan terbukti masih tertahan ya di level support ya di 0.9903 ya. Ini tentunya ini menjadi pergerakan sementara yang kita perhatikan di antara level yang ada di layar ya ini ya. Untuk level resistance ada di 1.0028 ya ini tentunya apabila terjadi breakout ini akan menunjukkan pergerakan untuk kenaikan rebound kembali ya ini. Tapi sementara masih ada di level saya katakan masih market sideways ya ini menunggu breakout untuk level support dan resistance untuk daily ya. Kita lihat di sini berita apa saja yang mempengaruhi pergerakan di mata uang euro terhadap dolar Amerika Serikat. Yang pertama adalah sentimen melemahnya dolar Amerika Serikat dan ekspetasi kenaikan suku bunga ECB ya. Ini memicu kenaikan mata uang euro terhadap dolar Amerika Serikat di hari Senin kemarin ya. Berakhir menguat sebesar 28 pips di level 0.9990 ya. Untuk pagi hari ini mata uang euro berpeluang untuk mengambil posisi beli ya pagi hari ini dengan mengincar level resistance di 1.0050 ya. Di tengah melemahnya outlook dolar Amerika Serikat ya. Untuk ring perdagangan di sesi pagi hari ini ada di level 0.9970 sampai di area 1.0050 ya. Demikian untuk pergerakan di mata uang euro. Kita lanjutkan untuk pergerakan di mata uang Posterlink ya. Kita perhatikan di sini pergerakan untuk mata uang Posterlink masih tertahan ya di level terendahnya di 1.1643 ya. Ini kita lihat di sini pergerakan untuk mata uang Posterlink masih dalam tekanan penurunan ya untuk hari ini. Dan kita perhatikan dari stok kategori stikulator walaupun sudah ada di bawah garis 30 persen ini masih ada terpicu untuk adanya tekanan penurunan kembali ya. Kita perhatikan di sini kemarin mata uang Posterlink dolar ditutup melemah ya. Sebesar 37 pips di level 1.1706 ya. Ini karena sentimen kekhawatiran pasar terhadap ketidakpastian politik dan ekonomi yang ada di Inggris ya. Peluang untuk pagi hari ini di mata uang Posterlink terhadap dolar Amerika Serikat berpeluang untuk mengambil posisi beli ya. Dengan membidik level resistance di 1.1760 ya. Dengan outlook melemahnya dolar Amerika Serikat. Untuk ring perdagangan di sesi Asia pagi hari ini di mata uang Posterlink terhadap dolar Amerika Serikat diperkirakan ada di area 1.1670 sampai di area 1.1760 ya. Oke kita lanjut untuk pergerakan di mata uang dolar Yen Jepang ya. Oke kita lihat di sini pergerakan di mata uang dolar Yen Jepang ya. Kemarin sempat menyentuh di 139.03 ya. Ini mencapai mendekati harga tertinggi sebelumnya ya. Ini tentunya diwaspadai adanya breakout ya untuk hari ini bila terjadi kenaikan kembali ya untuk di mata uang dolar Yen Jepang. Berpeluang bergerak turun ya menguji support di 138.00 ya. Selama masih dolar Yen Jepang berpeluang bergerak turun ya di hari selasa ini ya. Di tengah outlook melemahnya dolar Amerika Serikat dan optimisnya data rasio pekerjaan ataupun aplikasi di Jepang ya. Peluang untuk hari ini mata uang dolar Yen Jepang berpeluang untuk dijual ya dengan bergerak di bawah level resisten di 139.00. Ini karena berpotensi bergerak turun menguji level support terdekat ya di 138.00. Untuk ring perdagangan di sesi Asia pagi hari ini diperkirakan ada di area 138.00 sampai di area 139.00 ya. Oke kita lanjutkan untuk pergerakan di mata uang ausi terhadap dolar Amerika Serikat. Pergerakan untuk mata uang ausi kemarin sempat ditutup menguat ya ini dengan melemahnya kembali dolar Amerika Serikat semalam ya. Di sini diperkirakan untuk hari ini mata uang ausi terhadap dolar Amerika Serikat bergerak naik ya, membidik resisten di 0.6950 ya. Dengan masih bergerak di atas level support di 0.6850 ya. Ini karena tentunya berpotensi bergerak naik membidik resisten terdekat di 0.6950 ya. Untuk mata uang ausi terhadap dolar Amerika. Dan ring perdagangan di sesi pagi hari ini untuk mata uang ausi diperkirakan ada di area 0.6850 sampai di area 0.6950 ya. Demikian untuk pergerakan di mata uang korek ya. Ini diperkirakan untuk dolar Amerika Serikat diperkirakan akan berbalik arah melemah ya. Ini setelah minggu lalu sempat mengalami penguatan ya. Mulai kemarin sempat terkoreksi turun ya. Dan diperkirakan hari ini akan melanjutkan tren penurunannya untuk dolar Amerika Serikat. Kita lanjutkan untuk pergerakan di indeks saham ya. Oke, untuk pergerakan di indeks saham Nikke ya. Ini kita lihat kemarin ditutup menguat ya. Walaupun masih dalam kondisi tren penurunan ya. sempat mengalami penurunan sampai 120 poin ya di level 28.025 ya. Ini karena dipicu oleh aksi profit taking ya serta kejatuhan saham di sektor teknologi ya. Untuk indeks Nikke berpeluang untuk dijual pagi hari ini ya. Dengan menguji level support di 27.800 ya. Pergi perdagangan di pagi hari ini ada di level 27.800 sampai di area 28.200 ya. Untuk pergerakan indeks hanseng ya ini. Kita lihat di sini ya. Kemarin sempat mencapai harga ditutup menguat ya. Tetapi pagi hari ini kita perhatikan sempat melemah ya ini. Sampai mengalami penurunan yang cukup tajam ya. Kita perhatikan di sini ada formasi rejection ya. Ini doji yang rejection, pembalikan arah ya. Yang sebelumnya dalam tren naik ya. Sempat berbalik arah untuk mengalami penurunan ya. Di sini kita perhatikan indeks hanseng sempat ditutup melemah sebesar 189 poin ya. Di level 19.982. Ini karena sentimen anjloknya saham-saham di sektor teknologi. Serta kekhawatiran akan ketegangan Amerika Serikat Tiongkok ya. Untuk pagi hari ini indeks hanseng berpeluang untuk dijual ya. Dengan menguji level support di 19.800. Untuk ring perdagangan di indeks hanseng, pagi hari ini ada di level 19.800 sampai di area 20.200 ya. Oke, kita lanjutkan untuk pergerakan di komoditi emas ya. Oke, setelah kemarin sempat mencapai di harga terbaru ya. Dalam beberapa pekan terakhir ya. Sampai di level 1.720. Akhirnya ditutup menguat ya. Ini kemarin di 1.737 ya. Ini ditutup menguat dari pembukaan ya. Di sini disebabkan karena dipicu oleh sentimen tingginya tingkat imbal hasil obligasi Amerika Serikat ya. Kita perhatikan di sini untuk peluang pagi hari ini, harga emas berpeluang untuk mengambil posisi beli ya. Dengan memidik level resisten di 1.744 ya. Di tengah outlook melemahnya dolar Amerika Serikat dibalik prospek pesimisnya data tenaga kerja Amerika Serikat ya. Namun jika bergerak turun hingga menembus ke bawah level 1.734, ini berpeluang untuk dijual ya. Dengan menguji level support selanjutnya di 1.732. Untuk ring perdagangan di sesi pagi hari ini ada di level 1.732 sampai di level 1.744 ya. Kemudian kita lanjutkan untuk pergerakan di commodity oil ya. Kita perhatikan di sini pergerakan kemarin sempat mengalami kenaikan ya. Ini untuk commodity oil. Ini karena adanya kombinasi isu pemangkasan produksi minyak mentah dari OPEC+. Dan pada pertemuan mereka mendatang dan kejolak di Libya ya. Ini yang menopang menaiknya harga minyak di level 96.93 ya di hari Senin kemarin. Peluang untuk pagi hari ini diperkirakan untuk commodity oil, yaitu adalah mengambil posisi beli ya, menargetkan level resistance di 97.60 di tengah prospek pemangkasan produksi oleh OPEC+, dan outlook pelemahan dolar Amerika Serikat. Untuk rentang perdagangan di sesi Asia pagi hari ini ada di level 96.00 sampai di level 97.60. Demikian untuk informasi yang bisa saya berikan ya, baik review maupun peluang di pagi hari ini, baik dari forex, index, maupun dari commodity. Kita lanjutkan untuk berita-berita apa saja ya, yang akan berpengaruh di dalam pergerakan market di hari ini ya. Oke, di tanggal 30 Agustus ya, ini. Di sini ada berita yang high impact ya, untuk hari ini dari negara Jerman ya. Ini yang berpengaruh kepada pergerakan di mata wang euro. Ini kita perhatikan di sini ada penurunan ya, ini dari negara Jerman ya, untuk laporan Premlin CPI ya. Ini apabila sesuai dengan forecast, ini akan berpengaruh pada pelemahan untuk mata uang euro terhadap dolar Amerika Serikat. Kemudian di malam hari ya, dari negara Amerika Serikat, ada dua berita yang akan berpengaruh pada pergerakan di malam hari nanti ya, ini terhadap dolar Amerika Serikat. Yaitu adalah laporan untuk customer confidence yang dirilis secara bersamaan, pukul 9 malam ya, ini. Kita lihat di sini ada peningkatan ya, ini dari 95 ke 97. Ini diperkirakan akan memperkuat ya, untuk dolar Amerika Serikat yang beberapa hari terakhir ini mengalami pelemahan ya. Kemudian ada laporan JOLTS job opening ya, ini di waktu yang sama ya. Berita tersebut tentunya juga menjadi momen penting ya, untuk bisa dimanfaatkan ya, di dalam pergerakan market di hari ini ya. Oke, sebelum kita agiri, saya akan coba berbincang-bincang dulu dengan peserta yang sudah bergabung, ini saya sapa dulu. Selamat pagi Bapak Hadi Susilo. Selamat pagi Pak Sani. Tetap semangat Pak Adi ya. Semangat. Semangat ya. Oke ya, kemarin di komoditi emas ya, ini kemarin sempat mencapai harga terendah kembali ya Pak Adi ya, di 2019, kita perhatikan di sini, kita cek, 1.720 ya, ini sempat mencapai di harga terendahnya. Ini kalau saya lihat ya, kayaknya peluangnya ini mencapai harga terendah, kita peluang untuk mengambil posisi beli ya, kemudian ada peluang untuk koreksi ke atas ya, sambil menunggu NFB hari Jumat nanti ya ini. Iya. Kalau Pak Adi gimana peluangnya untuk bisa dipanfaatkan? Sebetulnya kalau untuk Gold sendiri, ada 4 kali support yang dicoba untuk di-break di 1680 atau di 1678 ya, kalau nggak salah itu ada 4 kali, tapi gagal terus. Dan mungkin ini coba yang kelima kali ini, support tersebut itu dicoba untuk Manli ya Pak Sonia. Jadi apabila tidak berhasil untuk pecah support kembali, maka ada pembalikan tren. bisa jadi nanti target. Nah, betul itu. 1, 2, 3, 4. Nah, itu kan tidak berhasil untuk break, mungkin coba untuk naik kembali. Tapi kalau dilihat dari tren secara keseluruhan, biris masih sangat kuat gitu. Ya itu aja kuncinya di setuju itu. Nah, itu. Support kuat ya ini ya Pak Adi? Betul. Itu aja kuncinya 3 itu. Masih turun ya. Jadi paling terjelek di area di sini, tetapi diwaspada ya. Apabila jadi breakout, ini bisa memicu support selanjutnya yang lebih rendah lagi. Betul. Itu kuncinya di situ. Oke, ini cukup kuat. Ini yang disampaikan Pak Adi. Satu, dua, tiga kali ya Pak Adi ya. Betul. Ini mau keempat kali kalau seandainya dalam pekan ini ya Pak Adi ya. Setuju. Itu aja. Oke. Tetapi sebelumnya akan retest dulu ya. Di 1720 ya. Kemudian psikologis mark harganya di 1700 ya Pak Adi ya. Setelah itu baru ke 1680 ya. Ini support terakhir ya Pak Adi ya. Betul. Ya kurang lebih itu yang bisa saya sharingkan. Kemarin sempat discuss dengan beberapa klien untuk prepare, kalau itu tidak berhasil untuk supportnya dipecah, maka kita akan kembali beli position. Beli position gitu. Betul, betul ya. Kemudian untuk antisipasi saya lihat untuk NFP ini Pak Adi. Ya. Ada forecast-nya, ada penurunan ini Pak Adi. Dari 528, ini forecast-nya mengalami penurunan ya. Di 295 ya. Ini apabila sesuai dengan penurunan tentunya akan menekan dolar dan membalikan ya. Betul. Dari komoditi emas ini ya. Semoga sebelum aktualnya NFP tidak direspon. Biasanya kalau sebelum NFP sudah direspon panjang rings-nya, kadang tidak ngefek terlalu besar pada saat actual data keluar gitu Pak Adi. Ya, betul. Masih ada spare 40 pip ya. Jadi misalnya di 17.20 ke 16.80 masih ada 40 ya rings-nya di situ ya. Ya. Oke. Mungkin ya itu yang tadi saya sampaikan strateginya. Kalau ada turun, mungkin ambil posisi beli, koreksi, tapi diperhatikan support-support yang saya sebutkan tadi ya Pak Adi ya. 17.20, 1.700, kemudian 1.680. Tiga level itu yang harus diwaspadai ya. Setuju. Oke. Kemudian saya lihat ada peluang sebenarnya ada di kemarin-kemarin ini Pak. Di dolar yen Pak. Jadi kemarin kalau misalnya ada limit di 139 ya. Ini cukup bagus ini Pak Adi ya. Langsung pembalikannya sekitar 50 pip ini ya. Oke. Sudah dekat di harga. Setuju. Ini kalau kita mau gunakan averaging ya masih-masih bisa diikuti ini ya. Ya, ambil kesempatan. Harga tertinggi ya Pak Adi ya. Tapi kurang lebih ya targetnya antara 50 sampai 100 pip ya untuk koreksi penurunannya ya Pak Adi. Ya, nggak terlalu banyak kalau untuk koreksi. Ya, dan menggunakan kalau bisa averaging ya. Jangan martinggal ya. Kalau martinggal juga agak bebannya juga agak berat ya Pak Adi. Ya. Misalnya naik 100-200 poin lagi ke atas kemungkinan bisa terjadi juga kan Pak Adi ya. Nafas bisa ngos-ngosan. Jadi disesuaikan averaging-nya mungkin 200 pip ke atas. TP-nya mungkin 100-200 ke bawah ya Pak Adi ya. Ya, setuju. Ya, saya rasa dua produk itu yang bisa kita sharing ya Pak Adi ya. Ini ya untuk cariankan komoditi emas. Oke, terima kasih Pak Adi sudah ngobrol-ngobrol pagi hari ini. Terima kasih Pak Soni. Salam profit konsisten. Terima kasih. Oke ya kepada para viewer semua. Semoga apa yang kita berbincangkan ini bisa bermanfaat dan bisa diambil peluangnya ya. Dan tentunya harapan kita dengan adanya Morning Market Post ini bisa memberi gambaran ya. Kira-kira yang mungkin tidak terpikir ya. Tidak terbaca analisanya bisa mengingatkan oh ternyata ada peluang di produk-produk tersebut ya. Oke, sebelum saya akhiri ya. Ini saya akan mengingatkan kembali poin-poin penting pergerakan di hari ini. Selasa 30 Agustus di tahun 2022. Yang pertama adalah harga emas berpeluang bergerak naik ya. Dalam jangka pendek di tengah outlook melemahnya dolar Amerika Serikat yang dibicu oleh antisipasi pasar ya terhadap perilisan data non-farm payroll ya yang mungkin hasilnya lebih rendah dari periode sebelumnya. Namun kenaikan dapat terbatas. Di balik masih terjaganya prospek kenaikan suku bunga dari The Fed ya. Selanjutnya hari ini pasar akan mencari penggerak dari data-data ekonomi Amerika Serikat seperti Consumer Confident, JLTS Opening pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat dan pidato aguta FMC John William ya pada pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian dari komodi minyak ya, berpeluang bergerak naik dalam jangka pendek di tengah potensi pemangkasan produksi oleh Oplek Plus dan gejolak di Libya ya. Namun harga minyak dapat terbatas. Pasar masih mencemaskan ya outlook perlambatan pertumbuhan ekonomi yang dapat menekan permintaan bahan bakar ya. Untuk mata uang euro-dolar berpeluang bergerak naik ya dalam jangka pendek di tengah outlook melemahnya dolar Amerika Serikat. Dan komentar dari pejabat ICB ya yang mengatakan bahwa adanya kemungkinan kenaikan suku bunga sebesar 75 basis point pada pertemuan ICB di tanggal 8 September mendatang. Namun kenaikan euro-dolar dapat terbatas seiring masih adanya sentimen negatif krisis energi yang ada di Eropa. Selanjutnya hari ini pasar akan mencari penggerak dari data Premlin CPI Jerman ya pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian yang terakhir untuk mata uang posturling dolar juga berpeluang bergerak naik dalam jangka pendek di tengah outlook melemahnya dolar Amerika Serikat. Namun kenaikan posturling dolar dapat terbatas di tengah kekhawatiran akan ketidakpastian politik dan ekonomi Inggris. Selanjutnya pada hari ini pasar akan mencari katalis dari data ekonomi Inggris seperti M4 Money Supply, Vertex Approval, dan Net Lending to Individu pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Demikian untuk poin-poin penting yang perlu diperhatikan dan berita-berita apa saja yang perlu diperhatikan untuk bisa memanfaatkan volatilitas pergerakan harga di hari ini. Oke, semoga acara Morning Market Motors ini bisa menjadikan trading Bapak-Ibu sekalian menjadi semudah itu. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Sukses untuk kita semua. Terima kasih.